nomor 60 reaksi brominasi anilin dengan MR93,1 dilakukan dengan pembangkitan substituen bromida secara elektrolisis elektrolisis ini berarti di anoda nanti terjadi oksidasi kalau di katoda terjadi reduksi oke, kita lanjutkan jika proses pembangkitan bromine MR160 dilakukan di anoda bromine di anoda berarti BR itu disini proses pembangkitan bromine dilakukan di anoda dan penentuan kuantitatif sampel juga secara elektrolisis dengan proses terbalik data elektrolisis sebagai berikut ini ada status elektroda kerja ada anoda waktu elektrolisis dalam menit pada arus 1 mA maka gas bromine disintesis melalui proses reduksi ini salah bromine di anoda berarti oksidasi ini salah kalau 1 salah jelas 3 salah sekarang kita cek masa gas bromine yang bereaksi dengan anilin adalah 0,173 rumusnya rumusnya W disini W ya adalah ini beda dengan fisika W ini adalah masa sebenarnya kalau lebih cocoknya kalau W kan di fisika masa kali gravitasi disini masa gitu aja ini kimia ini memang keaneh kadang-kadang E I T per 96500 ya ingat ini masa ya dalam gram ya bukan dalam kilogram W E E ini adalah apa AR permuatan AR permuatan ya jadi AR nya itu berapa atau MR ya atau MR permuatan oke jadi MR nya adalah 160 ya kita ngitung bromine nya ya 160 muatan dari bromine ya BR itu muatannya 2 ya kemudian apa ini I arusnya 1 miliampere ya pada E IT ya I nya adalah 1 miliampere ya kemudian waktunya adalah berapa ini mana data waktunya reaksi anilin dengan pembangkitan sebutan bromida serelitrolisis jika proses pembangkitan bromide dilakukan di anoda nah ini waktunya dalam menit oh ini waktunya ya waktunya sudah tersedia disini nah ini 3,760 ya 3,760 ya ini miliampere kita kasih mili ya mili disini mili mili itu 10 pangkat min 3 ya kemudian apalagi yang belum dibagi 96 500 oke ini 160 bagi 2 ini adalah 80 80 kali 1 kali 37 6 3,760 bagi 96 500 ya ini langsung aja ya ini adalah sebenarnya kalau kita hitung pakai kakulator ini 1 0,187 ya 0,187 0,187 ini ada milinya ya berarti mili gram oke nah ini nggak sesuai 0,173 berarti ini salah juga ya ini salah semua nggak mungkin pasti nomor 4 benar ya jawabannya kalau 4 aja yang benar itu apa D ya D oke ini pembahasan nomor 60